Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pastinya kegiatan kita hari ini mengusung tema tetap unggul dan berkarya saat belajar dari rumah. Dan untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita mengusung slogan SMP Bermutu, Prestasi Hebat, Karakter Kuat. Adik-adik semuanya, kalau ini mau mengimbau kalian mulai dari awal ini, kalau ini mau mengimbau untuk kalian, jangan lupa untuk follow akun Instagramnya di at pesertadidik.dik.smp dan juga di Instagram at kewarna segerakan pramuka. Dan seperti hari kemarin, kita sudah mulai live di Instagram dan juga di Youtube. Jadi kalian juga harus nih, yuk subscribe, like, dan komen. Pastinya di channel Youtube peserta didik direktorat SMP. Oke adik-adik semuanya, kita akan mulai serangkan acara. Tapi sebelumnya, kami akan membacakan 14 tata tertib. Jadi mohon disibat dan diperhatikan baik-baik. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan pramuka penggalam melalui aplikasi Zoom Meeting. Poin kedua, peserta wajib hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Melalui link yang telah disiapkan oleh Panitia. Selanjutnya, sebelum mengikuti kegiatan pramuka penggalam, peserta didik diharapkan untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Poin kelima, peserta wajib mengikuti video dan juga mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Poin keenam, peserta wajib mengaktifkan suara dan juga mengaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Poin ketujuh, peserta sebaiknya menggunakan earphone guna mendengar audio dengan jelas. Dan selanjutnya, peserta akan diberikan kesempatan berbicara dan pertanyaan. Dan tangan jawab dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Poin kesembilan, peserta didik wajib menggunakan seragam yang rapih dan sopan. Poin kesepuluh, peserta didik wajib menyiapkan alat tulis lengkap berupa buku dan pulpen. Selanjutnya, poin ke sebelas, guru pendamping wajib mengawasi siswa-siswinya selama kegiatan berlangsung. Poin ke dua belas, untuk guru pendamping serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota mengenakan pakaian bebas asalkan rapi selama kegiatan berlangsung. Poin ke tiga belas, pengisian nama di aplikasi Zoom Meeting harus sesuai dengan format nama lengkap, underscore, nama sekolah, kabupaten, atau kota. Dan yang terakhir, poin ke empat belas, peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan rangkaian dengan tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baik adik-adik, itu adalah empat belas poin yang harus kita sama-sama mempatuhi mulai dari awal sampai nanti akhir acara. Untuk itu, kita akan langsung memasuki kegiatan selanjutnya yaitu upacara pembukaan latihan yang akan langsung dipandu oleh Kak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka Sebelum acara kita mulai, adik-adikku saya harap berdiri terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dasa Dharma Pramuka satu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia tiga Patriot yang sopan dan kesatria empat patuh dan suka bermusyawarah lima rela menolong dan tabah enam rajin terampil dan gembira tujuh hemat cermat dan bersahaja delapan disiplin berani dan setia sembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya sepuluh suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan adik-adik sekalian hari ini kita akan mulai latihan peonering ya dan dalam rangka EWPK jadi tentunya keseriusan adik-adik selama berlatih bersama kami ya kami berharap fokus kemudian tentunya nanti ada pembahasan Pramuka Garuda sebelum kita berlatih marilah sebelum kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat berdoa mulai selesai upacara selesai adik-adik dan seluruh peserta diperkenankan duduk kembali oke baik selamat pagi Kak Supri selamat pagi salam Pramuka baiklah Kak Supri ada adik-adik di rumah yang akan berlatih bersama kita kita sapa dulu dengan selamat pagi dan salam Pramuka setuju setuju baik Mari kita mulai adik-adik yang ada di rumah selamat pagi dan salam Pramuka baik adik-adik yang ada di rumah tentunya sebelum kita berlatih pada hari ini bersama dengan Kak Supri kemudian ada kakak-kakak yang lain untuk itu kapuput akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih kakak-kakak kita yang akan bersama kita berlatih pada hari ini yang pertama ini ada Kak Supriyadi ya beliau adalah Wakil Ketua atau Ketua Komisi Kuartir Nasional Komisi Bina Muda beliau adalah seorang penyelam penerjun juga inisi atau rekor berkibarlah benderaku dan yang pastinya beliau adalah seorang pembina nah ada yang kedua yaitu kakak kita yang kedua ini Kak Rio Asadi nah Kak Rio adalah Andalan Nasional Komisi Bina Muda pelatih Pusdik Latnas tahun 2020 juga seorang Pramuka Garuda wah luar biasa kemudian yang ketiga ada Kak siapa yang ketiga ya yang ketiga ini ada Kak Deden Shefrudin nah Kak Deden dan Shefrudin juga adalah beliau Pusdik Latnas tahun 2020 beliau juga kabit Binawasa Bela Negara dan kerja sama luar negeri Kuartir Nasional Halo Kak Deden Shefrudin nah selanjutnya ini ada kakak kita yang cantik beliau adalah Kak Desi Ampriani Kak Desi Ampriani beliau juga pelatih Pusdik Latnas tahun 2020 beliau juga seorang kabit Bina Muda dan Kak Koma Kuartir Nasional yang kelima nah ini ada yang masih lebih muda lagi itu Kak Bambang Abdul Aziz nah Kak Bambang ini adalah anggota Dewan Kerja Daerah Jawa Barat Halo Kak Bambang beliau adalah Pramuka Penggalang Teladan tahun 2013 selanjutnya ada Kak Gusli Ardiansyah Kak Gusli ini Pramuka Penegak Garuda Pramuka Pandega Garuda sekaligus Pramuka Teladan tahun 2010 disabat habis prestasi-prestasi di kepramukaan selanjutnya yang terakhir itu ada Kak Puput Eka Saputri itu ada saya sendiri Halo Nah Kak Buput adalah Pramuka dari Tangerang Selatan juga seorang pembina meskipun masih baru dan unyu-unyu imut-imut ya tenang Kak Puput sudah bukan penggalang baiklah terima kasih adik-adik sekalian itulah tadi tujuh kakak pembina kakak-kakak yang akan berlatih bersama kita semua dan kita akan memasuki sesi materi pertama tentunya materi pertama ini bersama dengan Kak Puput juga berdampingan dengan Kak Supriyadi baik Kak Supri pagi ini kita akan berlatih bersama adik-adik tentang apa nih Kak ya pagi ini kita akan berlatih tali temali dan pioneering ya saya baik tali temali dan pioneering pioneering ini apa sikap artinya penjelasannya kita sering hari ini kita mulai latihan pioneering ya adik-adik latihan pioneering tapi sebenarnya kayaknya masih di awang-awang pioneering tuh apa sih Kak Supriy ya tentunya harus kita maknai dari kata-katanya terlebih dahulu Kak Puput jadi pioneering kalau arti katanya kan pioneer ya orang pendahulu penjelajah kalau bersama regu berarti regu aju regu yang survei pertama kali itu disebut regu aju ya Nah jadi pioneering itu kenapa disebut pioneering ya regu aju ataupun penjelajah tadi kemampuannya Kak Puput harus memiliki kemampuan banyak kemampuan misalnya navigasi darat orientasi medan tali temali membuat oke Kak sambil-sambil kita ke tempat yang sudah Kak Supri siapkan ini ya nah banyak sekali ya alat-alat kita ini jadi tadi saya jelaskan kembali jadi kemampuan pioneering itu harus dimiliki seorang oleh seorang penjelajah atau tim survei awal kalau regunya mau camping di sebuah lahan perkemahan harus disurvey dulu nah inilah kemampuan adek-adek atau kakak-kakak penegak pendega ya nah sekarang pioneering untuk adek-adek punya kemampuan itu dan biasanya kemampuan misalnya sudah penggalang terap ya tentunya TKK nya sudah sudah cukup ya diantaranya adalah kemampuan pioneering tadi Kak Puput ini ya tapi Kak Supri kayaknya mesti sambil duduk ini ya supaya silahkan Kak Supri sudah disiapkan kalau Kak Puput sambil berdiri saja yang penting kita tetap bersama ya Kak Supri baik jadi Kak Puput ulangi pioneering ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh regu atau perorangan sebagai juru aju yang pertama kali regu-regu aju yang pertama misalnya ada ekspedisi makanya yang pertama kali berangkat kemudian regu ini yang mengecek ya ngecek bedanya seperti apa apa yang harus dibutuhkan misalnya ada penyebrangan membutuhkan jembatan atau tali berarti regu yang menyiapkan iya tentu itu ternyata arti dari pioneering yaitu pionir atau perintis yang mendahului sebelum teman-teman yang lain nah tapi kenapa Kak Supri kita membawa tali kemudian ada nah biasanya pioneering yang seperti ini kenapa apa apa korelasinya apa nyambungnya Kak Supri dengan regu aju nih sama kali ya bahkan sumpit Kak Supri ya Kak Puput kemampuan di pramuka berbeda dengan di militer misal Kak ya jadi kalau tadi pemahamannya sangat konferensif ya tapi di kepramukaan yang dikenal tentang itu adalah sebagian kemampuan yaitu diantaranya kemampuan tali temali dan pioneering membuat pioneering project ya nah disebutnya pioneering kenapa disebut pioneering project ya tadi dia dapat mendeskripsikan apa saja yang akan dibuat di lahan perkemahan di apa untuk misalnya membuat jembatan ya membuat jembatan dan segalanya nah itu kalau di di kepramukaan kan disebut pioneering project gitu Kak nah untuk sebelum ke pioneering adek-adek pasti paham dulu ya kan simpul-simpulnya ya itu jadi simpul-simpulnya harus dipahami lebih lebih dahulu sebelum masuk ke segmentasi pioneering yang itu Kak Puput Oh baik berarti sebelum kita jauh mempelajari tentang pioneering pertama-tama kita harus mengenal simpul iya simpul ini adik-adik adalah ikatan pada tali ataupun benang betul ya jadi adik-adik bisa pakai tali yang biasa digunakan berlatih kemudian bisa juga menggunakan benang nah untuk apa benang ini nanti Kak Supri akan memberitahu kepada kita kenapa harus ada benang dan juga selain tali sih Kak nah nanti adik-adik akan tahu eh pastinya simpul ini berbagai macam jenis-jenis simpul segala macam mungkin nanti kita akan mempelajari dasarnya dulu ya Kak benar Kak Puput juga harus paham dulu dasar-dasar simpul supaya apa tangan-tangan kita nih jemari-jemari kita sudah lihai luwes gitu ibaratnya untuk membuat simpul apa ya yang akan kita buat sesuai dengan kebutuhan misalnya Kak Puput butuh membuat jemuran simpul apa nih nanti akan digunakan nah tapi sebelum kita mengenal simpul Pak Supri kita beritahu dulu kepada adik-adik tentang jenis-jenis tali karena banyak banget nih berbagai macam ragam tali di hadapan kita semua boleh Kak Supri kita perlihatkan jenis-jenis talinya ya Kak Puput jadi dan adik-adikku di rumah ya jenis sebelum kita tahu banyak simpul ya di sini yang akan di yang akan diulas 10 simpul ya nah seyogjanya simpul itu cukup banyak ya ada simpul dasar 10 simpul dasar yang mesti diketahui lalu ada empat puluh simpul lanjutan ada seratus sekian ya simpul lagi dan belum lagi dibagi-bagi simpul itu peruntukannya tadi kata Kak Puput ya ya simpul dasar ada simpul memancing ya simpul rescue nah ini cukup cukup banyak sampai simpul simpul-simpul yang beraplikasi untuk peruntukannya untuk dekorasi atau dekoratif ya membuat pot bunga untuk perkakas rumah dan macam ragam termasuk anyam simpul-anyam itu simpul ya yang di Indonesia cukup banyak di setiap daerah simpul anyam itu berbeda-beda makanya banyak buku-buku di luar negeri sayangnya ya kita belum-belum-belum sempat membuat yang lebih bagus malah justru orang luar negeri maka dari itu kami berharap adik-adik juga kedepannya dengan memahami simpul tidak hanya sekedar nah tadi saya mau terangkan tentang jenis-jenis tali ya nah di tayangan ini ada beberapa ya ada simpul tali yang seperti adik-adik kenal melekat dengan pramuka ya ini saya tunjukkan ya menyebutnya kalau beli-beli tali pramuka nah ini mulai dikurangi adik-adik kesebutan ini tali pramuka ya ini tali untuk mengikat saja sebenarnya tali pramuka itu ya semua tali yang dapat dipergunakan ya jangan ini jadi kualitasnya kan yang paling rendah sementara kualitas yang baik-baik ya yang baik itu bukan berarti harus apa harus harus yang dari nilon ya bahkan ada yang dari serat kayu serat bambu serat kelapa itu semua kalau memang kualitasnya dibuat bagus itu menjadi bagus nah tinggal peruntukannya kalau seperti ini ini jenis karmantel yang sering dipergunakan untuk para pendaki gunung ya nah itu ke tali karmantel diameternya juga beda-beda Kak Buput kalau yang adik-adik sering pegang ini tali pramuka ini kan diameternya tiga milimeter tiga ya tiga milimeter ya nah ini enam mili enam mili ini seyokjanya yang harus dimiliki ya panjangnya dua belas meter dua belas meter jadi ya untuk seorang pramuka bukan sepuluh kalau ini tali ikat kalau tali diri bedanya nanti Kakak terangkan lagi kenapa disebut tali diri ya karena manfaatnya buat diri kita sebagai seorang pramuka ya seorang suka beradventure benar-benar ini harus dipahami kenapa dua belas meter nanti kita terangkan ditambah tali seperti ini juga misalnya lima mili ya lima mili atau empat mili yang panjangnya nah satu meter setengah sampai dua meter ini ya ini sebanyak enam putas ya minimal empat satu setengah meter ya minimal empat ya yang pertama kalau berlatih pakai tali yang pendek ini yang kedua pasangannya ini ya dapat dipergunakan untuk membuat tandu ya kan kalau sepuluh meter kurang ya biasanya disanggung nah itu dia ya jadi maka dari itu ini disebut tali diri ya tali diri ini manfaatnya akan banyak bukan itu saja nanti Kakak juga jelaskan bagaimana membuat tali tubuh ya kan karena disebut tali diri tadi karena dipasang di tubuh kita ya untuk untuk turun tebing untuk turun jurang ya jadi betul-betul kalau berkegiatan adventure nah adik-adiknya diajarkan atau adik-adik belajar yang nanti Kakak katakan ya yang Kakak katakan ini nah tapi saya tadi masih mengulas yang diameter ya nah ada yang lebih besar ya nah lebih besar ini ya ini masih boleh 7 mili boleh ya 7 mili atau 8 mili 8 mili ini sepanjang 24 atau 25 meter itu untuk regu untuk regu untuk regu sendiri-sendiri juga oh tidak ya jadi minimal regu punya tali sepanjang 25 atau 24 ya ini untuk apa ya kebutuhannya regu pada saat berkemah pada saat penjelajahan benar-benar harus melekat kepada regu kalau tadi orang per orang mesti punya ya kan nah ditambah tali ikat ya tali ikat tali ikat ini dipergunakan untuk mengikat yang lain-lain tapi kalau ini benar-benar melekat untuk kebutuhan ya banyak-banyak kebutuhannya nah itulah Kak Puput diantaranya ya tadi Kak Puput kenapa jenis benang ya gitu ya nah kalau tali ikat ini untuk belajar membuat menara biasanya adik-adik kan menara yang tingginya sekitar 5 meter gitu ya 6 meter nah itu dipergunakannya ya tali ikat tadi ya yang banyak tapi kalau untuk miniatur sekarang ini masa pandemik ini adik-adik berlatih di rumah jangan berhenti karena tidak bisa kemah tidak bisa membuat menara yang benar tidak bisa membuat jembatan yang benar justru kesempatannya untuk banyak belajar berlatih ya membuat perencanaan membuat pioneering jadi pioneering itu harus direncanakan misal kebutuhannya bambu 4 meter 4 meter nah baru pakai dirubah 4 meter berarti taruhlah ininya perbandingannya ini 20 cm misal dengan sumpit dengan sumpit yang paling mudah sumpit atau dengan setik setik ya yang panjangnya seperti ini nah diper di